Ya, saudara kedatangan kapal perang milik TNI Angkatan Laut Republik Indonesia di kota Dumai Provinsi Riau sejak 16 Agustus 2021 dinilai sangat membantu Pemprov Riau terutama dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau Samsuar saat mengunjungi KRI Semarang 594 di Pelabuhan Pelindung Dumai dan melihat langsung pelaksanaan serbuan vaksin oleh TNI Angkatan Laut. Menurut Guberi, kedatangan KRI Semarang 594 di Provinsi Riau merupakan permohonan Guberi kepada KASAL sebagai langkah antisipasi kelangkaan oksigen di tengah meningkatnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga kehadirannya dalam menjalankan misi kemanusiaan sangat membantu Pemprov Riau. Bahkan saat ini kondisi ketersediaan oksigen di wilayah Provinsi Riau telah tercukupi dan aman. Alhamdulillah pada hari ini melalui Bapak Pemlima Komado Armada 1 membantu kapal kali ini berada di rumah. Yang tadi Alhamdulillah dapat membantu kekurangan oksigen baik kebutuhan masyarakat yang ada di Pemprov Riau maupun juga masyarakat yang ada di Pulau Muta'is juga masyarakat yang ada di Pulau Muta'is. Kami tentunya atas nama Kemerintah Pulis Riau dan Masyarakat Riau serta Sargas Penawaran Papi 19 Pulis Riau mengucapkan terima kasih dan penghargaan segi tingginya kepada Bapak KASAL yang telah membantu kapal KRI bertugas di Riau untuk membantu masyarakat Riau. KRI Semarang 594 merupakan kapal perang berjenis landing platform DOP LPD kelas bantuan rumah sakit. Dapat memproduksi 75.000 liter oksigen per hari dengan kadar kemurnian 95% dan telah menyalurkan sedikitnya 52 tabung oksigen ke sejumlah wilayah di Provinsi Riau selama bersandar di Kota Dumai. Dari Kota Dumai, Rono Simamora TV Riau melaporkan